KABAR TERKINI KABAR TERKINI Roma Irama ada pesan wasiat terakhir Rencana pemakaman Sang Raja Dangdut Nasib soneta jika meninggal dunia Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe Juga aktifkan notifikasinya dengan tekan loncengnya Supaya tak ketinggalan kabar terbaru dari kerabat seleb Jika sudah mari kita simak videonya Seperti diketahui Nama besar dan popularitas Roma Irama di industri musik tanah air Tentu tidak asing lagi bagi kita semuanya Hingga dirinya dijuluki sebagai Raja Dangdut Pasalnya dirinya sudah puluhan tahun berkarya Roma Irama sukses membuat musik dangdut menjadi terkenal di dunia Akan tetapi baru-baru ini hal mengejutkan Yang disampaikan Sang Raja Dangdut Roma Irama Bahkan secara tiba-tiba dirinya menyinggung soal kematiannya Sang Raja Dangdut minta dimakamkan di lokasi yang sudah dipilihnya Tampaknya memang sudah mempersiapkan jika saat itu akan datang Di usianya yang kini sudah tidak muda lagi Roma Irama sudah mulai mengurus hal-hal terkait soneta grup Diketahui hal itu saat Roma merayakan peringatan ulang tahun soneta grup Tepat 50 tahun sudah Roma bersama soneta berjuang untuk bertahan di industri musik tanah air Di momen itu, Roma Irama yang kini hanya tinggal sendiri memperjuangkan soneta Dikarenakan Roma telah kehilangan 7 personel yang lebih dulu berpulang Mendahulunya, 8 personel soneta berdiri itu 7 sudah meninggal Sisa satu saya sendiri ini, kata Roma Irama Dari hal itu membuat Roma pun tampak sudah siap Jika kelak soneta harus lenyap jika dirinya meninggal dunia Jadi, kalau saya juga meninggal dunia Soneta close, soneta selesai Tidak ada lagi soneta Ungkap Roma Irama Menurut Roma, ia tidak bisa meninggalkan apa-apa kepada penggemar selain karya-karyanya Lantas, Roma Irama pun berpikir untuk mengabadikan semua karya dan kenangan soneta Dengan membangun sebuah museum Bukan hanya sebagai kenangan Kelak museum itu juga akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Roma Irama Nanti insya Allah soneta ini akan menjadi museum soneta Di sini juga Roma Irama akan dikebumikan, kata Roma Irama Rencana pemakaman tersebut, kata Roma Irama Sudah disampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan untuk dijadikan sebuah wasiat Memang ingin saya jadikan soneta rekod ini sebagai museum soneta Kata sang Raja Dangdut ini Bahkan, saya sudah pesan sama anak-anak ahli waris Nanti kuburkan saya di sini Di lapangan sini biar melengkapi museum soneta ini Ucap Roma Irama lagi Mengingat perjuangan Roma Irama terhadap soneta Banyak sekali cerita saat malang melintang di dunia musik tanah air Kita pernah menjadi grup yang dicekal Tidak bisa muncul di televisi 11 tahun Kemudian, dipersulit melakukan live konser Pentas-pentas musik Kemudian, pernah juga dilempari batu Ungkap Roma Irama Dalam acara perayaan 50 tahun berdirinya soneta Roma Irama juga mengumumkan perilisan soneta ofisial dan museum soneta Terima kasih telah menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton